Salam Bapak Ibu Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus Pada kesempatan ini saya akan mengingatkan kembali Untuk tema tahunan Natal yang sudah sudah tahu Yaitu hidup dipimpin oleh Rok Kudus Nah mungkin sebelum saya akan menyampaikan tentang materi ini Saya akan banyak bercerita tentang Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Ketika Tuhan Yesus dibaptis pada saat itu Tuhan Yesus langsung dia dihinggapin oleh Buru Merpati Dalam artian kuasa Rok Kudus Mengurapi Tuhan Yesus saat itu Sehingga Tuhan Yesus penuh dengan Rok Kudus Tuhan Yesus mengalami kuasa Rok Kudus pada saat dia dibaptis akhir Dan pasti Tuhan Yesus ditimpin oleh Rok Kudus Kemudian singkat cerita Setelah Tuhan Yesus dibaptis Tuhan Yesus dibawa oleh Rok Kudus kepada murung untuk dicobai Iblis Nah saya akan bacakan di dalam Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11 Sambil saya akan terangkan bagaimana kondisi saat ini apakah sama dengan yang dialami Dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus hidupnya dipimpin oleh Rok Kudus Saya bacakan Matius 4 ayat 1 Judulnya pencobaan di padang burung Maka Yesus dibawa oleh Rok ke padang burung untuk dicobai Iblis Kita semua tahu ketika Rok Kudus memimpin hidup kita Tidak semua yang baik yang Rok Kudus kerjakan buat hidup kita Ada kalanya Rok Kudus membawa kita ke padang burung juga Mempersiapkan supaya kehidupan rohani kita betul-betul siap Untuk kita bisa menjadi berkat bagi semua orang Maka Yesus dibawa oleh Rok ke padang burung untuk dicobai Iblis Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam Akhirnya laparlah Yesus Bapak Ibu bukankah saat ini kita ada di padang burung juga Kita mengalami pandemi COVID sudah berapa bulan kita alami Sepertinya padang burung lagi kita alami Jadi buat adik-adik yang sedang studi Sudah tidak bisa lagi untuk sekolah atau kuliah Seperti normal ketemu dengan teman-teman Mungkin itu jadi bosan Kemudian buat para yang bekerja di pekerjaan Ada yang sebagian WFH Ada yang sebagian malah di PHK Ada juga yang bekerja tapi tidak bisa normal lagi Karena harus menjaga tetap protokol kesehatan Harus jaga jarak, harus pakai masker Tetapi pekerjaan harus tetap berjalan Juga buat rekan-rekan yang punya bisnis Kondisi sekarang mungkin sedang menurun Tetapi pemeluaran untuk biaya operasional di bisnis Itu tetap ada Bahkan mungkin cenderung meningkat setiap tahunnya Jadi kita semua sepertinya ada di padang burung Padang burung lagi sepertinya di mana Ketika seseorang masuk dalam tekanan Dalam proses Dalam masalah Seringkali Keadaan karakter kita itu yang lama jadi keluar Kita jadi perasaannya tidak labil Kita gampang emosi Kita gampang marah Gampang tersinggung Atau mungkin kita jadi sering ketakutan Kita jadi khawatir Kita jadi cemas Jadi perasaan atau pikiran yang tidak baik Seringkali jadi mempengaruhi kita Sehingga roh kudus yang ada di dalam kita Itu sepertinya semakin pudar Semakin lemah Kita seperti ini dikuasai lagi Oleh kedagingan kita Jadi kondisi padang burung Yang cukup lama Itu seringkali membuat kita Menjadi kembali ke manusia lama Jadi hati-hati Teman-teman semua Bapak Ibu Kita kalau hidup dipimpin oleh roh kudus Kita harus tetap jalanin hidup Dipimpin oleh roh kudus Lanjut dulu ya Lalu datanglah si pencoba itu Dan berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Perintahkanlah Supaya batu-batu ini menjadi roti Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman Yang keluar dari mulut Allah Kondisi sekarang Banyak orang yang kelaparan Banyak orang yang susah Untuk memenuhi kehidupan Kebutuhan hidup juga Banyak yang susah Ketika Tawaran Iblis Mengganggu kita Tawaran Iblis yang menggoda kita Kita harusnya seperti Tuhan Yesus Yang katakan di firman Tuhan tadi Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman Yang keluar dari mulut Allah Bukankah setiap pagi Kita selalu membaca Aba Ayo baca Alkitab Kita selalu baca firman Tuhan Bukankah firman Tuhan itu Yang senantiasa menguatkan kita Senantiasa menegur kita Kita tahu Oh hidup saya seperti ini Oh ini yang kurang dari hidup saya Oh ini yang harus saya lakukan Buat hidup saya Jadi pembacaan Aba setiap hari Bukan berarti kita hanya Oh saya baca Aba Ayat pasal sekian Saya langsung kirim Ayat itu untuk laporan Tapi kita tidak mengerti Apa-apa tentang makanan rohani tersebut Jadi kondisi saat ini Ketika kita masuk ke padang burun Sangat penting firman Tuhan Itu kita mengerti Kita juga lakukan Dalam kehidupan kita Berbagi lepas pribadi Itu kekuatan kita Juga firman Tuhan yang hidup itu adalah Ucapan kita Apakah ada ucapan syukur Di saat padang burun ini Apakah ada ucapan Yang penuh motivasi Penuh berikan support Bukan buat orang lain juga Tapi buat diri kita sendiri Nah itulah Kita hidup bukan dari rapi saja Tapi dari setiap firman Yang keluar dari mulut awal Kemudian lanjut dulu Ayat 5 Kemudian iblis Membawanya ke kota suci Dan menempatkan dia Di hubungan baik Allah Lalu berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Jatuhkanlah dirimu ke bawah Sebab ada tertulis Mengenai engkau Ia akan memerintahkan Malaikat-malaikatnya Dan mereka akan menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk Kepada batu Yesus berkata Kepadanya Ada pula tertulis Jangan engkau mencobai Tuhan alamu Kita tahu Kita hidup di depan oleh roh kudus Malaikat senantiasa Menjaga melayani hidup kita Tapi jangan buat itu semua Menjadikan kita Ceroboh akhir-akhir ini Segala sesuatu Yang kita mau lakukan Itu kita harus Minta hikmat Minta pengertian Daripada Tuhan Jangan semau-maunya kita Jangan semau-maunya saya Untuk kita lakukan Antum sana Antum sini Cari uang Kesana-sini Tanpa melibatkan Tuhan Jadi janganlah mencobai Tuhan alamu Jadi kita harus Terus ingat Kita harus hidup Diimpin oleh roh kudus Itu setiap hari Step by step Ketika tiap pagi Kita berdoa Kita merenungkan Firman Tuhan Sebetulnya Masalah yang dihadapi Sepanjang hari ini Kita pasti bisa Hadapi Kita bisa lewati Kecuali kita sembrono Kita lupa berdoa Kita lupa baca firman Tuhan Masalah yang ada Pasti akan membuat Kedandingan kita Mulai naik Itu yang bikin kita Emosi Membuat kita jadi Temperamen tinggi Lanjut dulu Ayat ke-8 Dan Iblis Membawa Tuhan Yesus Ke atas gunung Yang sangat tinggi Dan memperlihatkan Kepadanya Semua kerajaan dunia Dengan kemegahannya Dan berkata kepadanya Semua itu akan ku berikan Kepadamu Jika engkau sujud Menyembah aku Maka berkatalah Yesus Kepadanya Enyalah Iblis Sebab ada tertulis Engkau harus Menyembah Tuhan Alamu Dan hanya kepada Dia saja Engkau berbakti Lalu Iblis Meninggalkan dia Dan lihatlah Malekat-malekat Datang Melayani Yesus Ketika kita ada Di masa sekarang ini Di masa padang burun Di masa kesulitan Di masa krisis Jangan kita Terfokus sekarang ini Kepada Keduniawian Kenikmatan duniawi Kekayaan mungkin Materi mungkin Karena jujur Akhir-akhir ini Hidup semakin sulit Semakin susah Nah ketika kita Hanya fokus Untuk menyelesaikan Apa yang menjadi Kesulitan kita Ketika kita Pekurangan uang Saat ini Kita hanya fokus Kepada uang Uang-uang Ketika kita sekarang Tertekan Mungkin tertekan Adik-adik dalam studi Mungkin Kita Yang orang dewasa Tertekan Di dalam pekerjaan Dalam bisnis Juga tertekan juga Dalam kehidupan Di rumah Dimana Kita akhir-akhir ini Terutama Para suami-suami Lebih banyak Ada di rumah Dan tadinya Mungkin Tidak ada masalah Di rumah Jadi ada masalah Juga di rumah Terus gimana juga Dengan pelayanan Pelayanan kita Semuanya Biasa sebelum Covid kita melayani Dengan Dengan Biasa Dengan baik Tapi sekarang Kita harus Mengikuti juga Ibadah-ibadah Online Komsel Online Nah Itu Bikin Sesuatu Yang gak Biasa Itu Apakah Kita bisa Melewatinya Jadi Kita Tetap Harus Fokus Kepada Tuhan Kita harus Tetap Mengandalkan Tuhan Kita harus Tetap Percaya Penyertaan Tuhan Perlindungan Tuhan Pasti Itu Terjadi Buat hidup Kita Gak 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 Usah Kita Berpikir Yang Aneh Kita Berpikir Melenceng Dengan Ketetapannya Tuhan Biarlah Sekarang Wabah Corona Masih Terjadi Biarkan Tapi kita Yakin Dan Percaya Kita Tetap Ada Di dalam Rencananya Tuhan Kita Mengandalkan Tuhan Jangan Sampai Kita Mengandalkan Yang Di Luar Tuhan Misalnya Kerajaan Kekuatan Kita Kepandayan Kita Atau Kita Mengandalkan Orang Lain Jangan Bapak Ibu Semua Kita Harus Terus Tunduk Taat Kepada Ketetapan Tuhan Nah Ketika Pencobaan Pencobaan Itu Tuhan Yesus Alami Tuhan Yesus Bisa Menang Lalu Apa Yang Terjadi Next Kalau Bapak Ibu Baca Matius Ini Atau Kitab Yang Lain Markus Lukas Atau Yohanes Begitu Luar Biasa Tuhan Yesus Setelah Menghadapi Pencobaan Iblis Ini Kuasa Rokudus Benar-benar Dahsyat Benar-benar Memenuhi Tuhan Yesus Yang Kita Tahu Tuhan Yesus Satu Melakukan Berbagai Macam Mujizat Ada Mujizat Mujizat Yang Tuhan Yesus Lakukan Secara Luar Biasa Itu Semua Karena Puasa Rokudus Yang Kedua Adalah Tuhan Yesus Menyembuhkan Berbagai Macam Penyakit Kelemahan Kelemahan Tuhan Yesus Sembuhkan Dan Yang Ketiga Tuhan Yesus Memberitakan Injil Kerajaan Allah Supaya Semua Orang Diselamatkan Nah Ketika Kita Sama Sebetulnya Kita Masuk Dalam Padang Burun Dimana Kita Harus Bersabar Sedikit Kita Masuk Dalam Keadaan Susah Tapi Ketika Kita Bisa Melewati Semuanya Ini Kita Bisa Melewati Padang Burun Kita Masih Masih Percayalah Di Depan Sana Ada Banyak Nanti Peristiwa Peristiwa Yang Luar Biasa Yang Roh Kudus Kerjakan Buat Bapak Ibu Buat Kita Semua Tidak Lihat Tua Atau Muda Kedepan Semua Akan Dipakai Oleh Kuasa Roh Kudus Luar Biasa Hidup Kita Dipimpin Oleh Roh Kudus Untuk Apa Teman Teman Bapak Ibu Satu Yang Tuhan Yesus Tadi Kita Dipakai Untuk Melakukan Mujizat Mujizat Bukan Karena Kitanya Hebat Bukan Tapi Karena Kuasa Roh Kudus Yang Memenuhi Hidup Kita Terus Dipimpin Oleh Roh Kudus Itulah Yang Membuat Kita Bisa Melakukan Berbagai Macam Mujizat Yang Kedua Jangan Heran Ketika Nanti Kedepannya Banyak Orang Percaya Akan Melakukan Kesembuhan Kesembuhan Kita Tumpang Tangan Kepada Orang Yang Sakit Orang Sakit Itu Menjadi Sembuh Itu Semua Karena Kuasa Over Dari Roh Kudus Dan Yang Terakhir Kita Harus Memberitakan Injil Kerajaan Allah Itu Dengan Kuasa Dari Roh Kudus Makanya Akhir Akhir Ini Kita Beribadah Secara Online Mungkin Ada Beberapa Gereja Yang Sudah Offline Tatap Muka Ada Dan Kehidupan Di Luar Gereja Hari Minggu Ada Persekutuan Kausal Atau Pekak Kita Masih Online Nah Kondisi Sekarang Memberitakan Kabar Kerajaan Sorga Itu Sudah Cukup Luas Kenapa Karena Kita Bisa Pakai Multimedia Kita Bisa Peralatan Semuanya Bisa Dipakai Untuk Memberitakan Kerajaan Allah Makanya Buat Umur Umur Seperti Saya Ke Atas Belajarlah Teknologi Karena Ini Tanpa Batas Kita Bisa Memberitakan Kerajaan Allah Tanpa Batas Melalui Media Media Yang Ada Dan Buat Adik-adik Semua Yang Ngerti Tentang Teknologi Mulai Belajarlah Firman Tuhan Merenungkan Firman Tuhan Dan Hiduplah Dipimpin Oleh Roh Kudus Supaya Adik-adik Semua Tahu Tentang Teknologi Dan Punya Api Roh Kudus Itu Mengobarkan Bapak Ibu Buat Adik-adik Semua Supaya Apa Supaya Teman-teman Semua Adik-adik Semua Dipakai Oleh Tuhan Luar Biasa Makanya Kalau sekarang Banyak yang bilang Ini masa-masa Akhir Ini Akhir Zaman Mungkin Bisa Ia Bisa Itu Terjadi Dan Kedepan Nanti Pasti ada Banyak Peristiwa-peristiwa Yang Luar 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 Biasa Apakah Kita Ikut Ambil Bagian Di Dalam Situ Mulailah Dari Hidup Dipimpin Oleh Roh Kudus Itu Saja Yang Saya Bagikan Pada Tentangan Kali Ini Membakar Bapak Ibu Semua Untuk Hidup Tetap Dalam Pimpinan Roh Kudus Walaupun Sekarang Pada Masa-masa Sulit Masa-masa Sukar Terima Kasih Semuanya Tuhan Yesus Memberkati Tetap Semangat Di Dalam Tuhan Terus Berjalan Di Dalam Rencananya Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Bapak Ibu Semua Teman Teman Semua Amen